Jadi begini, mengenai kenaikan harga ini terutama memang yang daerah yang membutuhkan banyak tentu yang di kota-kota besar, kemudian di daerah yang padat penduduk. Yang tidak salah pentingnya bahwa kenaikan ini memang kalau tadi dijelaskan ketersediaan kemudian karena ada faktor, ada yang sudah mendapatkan SPI tetapi barangnya belum diimpor. Saya dalam hal ini sih menyampaikan dan memohon kepada para pejabat penentu kebijakan bahwa siapapun yang diberikan izin atau SPI ini harus dimenitor dengan ketat. Jangan sampai deliknya sudah mendapatkan SPI tetapi dia melakukan importnya ditunda-tunda ini yang membuat, kalau yang disampaikan tadi, membuat adanya kekurangan pasokan sehingga berpengaruh kepada masyarakat. Jangan-jangan kepada siapapun yang diberikan SPI ini memang belum siap dengan segala sesuatunya untuk melakukan import tersebut. Oleh karena itu ini hendaknya dicermati, jangan sampai rakyat jadi korban karena pula. Orang-orang yang seperti ini harus betul-betul di... Supaya kalau memang faktornya tadi sehingga harga naik, jangan ini menjadi alasan dari waktu ke waktu. Karena begini, kalau tadi disampaikan bahwa jumlahnya di pasar induk barangnya pun juga ada, kenapa harganya mahal? Baik. Pengadilan tadi kita sudah mendengarkan langsung jurnalis CNBC Indonesia di pasar tebet bahwa harga bawang putih ini sudah mencapai Rp50.000 bahkan di level masyarakat. Kira-kira mewakili suara pedagang seperti apa yang terjadi atau komoditas bawang putih ini di level pasar atau yang dijual oleh pedagang? Apakah ada keluhan dari para pedagang mengenai tingginya harga bawang putih ini? Baik. Yang jelas keluhan kita dengan adanya harga yang demikian tinggi, ini akan membebani modal kita pedagang. Modal kita itu naik terus. Yang awalnya katakanlah kita belanja Rp22.000 sampai dengan Rp23.000.000 katakanlah antara berkisar Rp25.000.000. Kemudian dengan modal kita sudah di atas Rp30.000 apalagi sudah menjadi di atas Rp40.000 per kilo, itu kan jelas beban bunga atas modal kerja kita tidak naik. Tetapi keuntungan kita kan tetap ditaker. ukurannya Rp1.000.000, untungnya katakanlah Rp3.000.000 antara Rp2.000.000 sampai dengan Rp3.000.000.000 otomatis berkurang tinggi untuk beban biaya keuangan. Sehingga pendapatan kita murninya semakin mengecil. Itu yang jelas kita rasakan. Dalam hal ini saya punya keyakinan bahwa yang menikmati keuntungan yang besar, kadang-kadang masyarakatnya, padahal maaf, kita bukan menuduh. Tetapi ya dalam hal ini adalah yang punya barang itu siapa? Ya importer kan? Yang maafkan harga itu siapa? Ya tentu dia. Betul. Jangan disalahkan pedagang yang dibawah. Baik. Baik, terima kasih Pak Ngadiran atas penjelasannya. Oleh karena itu kita harapkan penyebaran import, ya. Ya baik, terima kasih Pak Ngadiran bahwa kenaikan harga bawang putih yang disebabkan oleh harga bawang putih di level global naik, ini menyebabkan tingginya modal yang harus dikeluarkan oleh pedagang. Izinkan saya bertanya dulu kepada Pak Ketut. Pak Ketut, ini kan kita lihat bahwa komoditas bawang putih ini harganya jadinya penentunya ada di luar negeri begitu. Sebagai produsen bawang putih yang terbesar dan Indonesia sendiri belum bisa mengontrol harga bawang putih ini karena kondisi tersebut. Kira-kira ke depannya apakah kondisinya akan terus berulang mengingat memang Indonesia masih belum bisa memenuhi kebutuhan bawang putih dalam negeri sendiri. Dan kira-kira apa solusinya supaya peristiwa atau kenaikan harga seperti ini tidak terulang kembali karena tidak stabilnya harga komoditas bawang putih di level global. Silahkan Pak Ketut. Terima kasih Pak Dina. Ada dua sih solusinya. Pertama di hulu mestinya produksi kita dorong namun demikian kan itu semua ada di Kementerian Pertanian. Dan saya kira mitigasi terkait ini Kementerian Pertanian sudah memiliki langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka pemenuhan bawang putih di dalam negeri. Kalau solusi kedua adalah mengingat kita saat ini masih 95% bergantung pada importasi. Maka solusi untuk mengendalikan harga adalah dengan mengacu pada neraca komoditas yang telah ditetapkan. Artinya dengan adanya neraca komoditas yang telah ditetapkan bahwa kita membutuhkan sekitar 600 ribu ton setiap tahun. Maka percepatan kemudian dukungan dari semua KL, Kementerian Pertanian, kemudian perdagangan dalam rangka percepatan pemasukan bawang putih menjadi sangat penting. Artinya setelah kita bergantung pada import maka percepatan pemasukan barang dengan sistem yang dikembangkan oleh teman-teman di Kemendak barangkali ini bisa dipercepat. Artinya dalam artian bukan Kemendak bisa saja sudah memiliki sistem dalam rangka pengendalian importasi. Namun demikian dengan mengacu pada neraca komoditas saya kira Kemendak sudah memahami kapan harus masuk, kapan harus ditahan dan bagaimana selanjutnya. Terima kasih.